Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai perbandingan sudut-sudut istimewa. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah perbandingan trigonometri sudut 30 derajat dan 60 derajat, perbandingan trigonometri sudut 45 derajat, dan perbandingan trigonometri sudut 0 derajat dan 90 derajat. Oke, untuk yang pertama, perbandingan trigonometri sudut 30 derajat dan 60 derajat. Jadi kita di sini akan memakai segitiga sama sisi. Kenapa? Karena segitiga sama sisi ini adalah besar sudutnya masing-masing itu adalah 60 derajat. Oke, kita beri nama dulu segitiganya. Segitiga A, B, C Jadi karena ini sama sisi, sudutnya yaitu sama, yaitu 60 derajat. Karena satu segitiga jumlah sudutnya adalah 180. Nah, karena ini sama sisi, berarti sisinya sama panjang kan? Kita misalkan saja panjang sisinya adalah 2. 2 cm, 2 cm. Nah, kita akan bagi 2 segitiga ini. Kenapa kita bagi 2? Karena biar kita ketemu sudut 30 derajat. Jadi sudut yang 60 derajat ini kita bagi 2, jadinya ini kan 30 derajat, 30 derajat. Berarti sisi A, B ini juga terbagi 2. Jadi, anggap di sini titik D, A, D-nya adalah 1, D, B-nya juga 1. Nah, coba perhatikan segitiga B, D, C. Segitiga B, D, C ini kita akan keluarkan, pisahkan dengan A, D, C. Berarti akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini D, D, C. Jadi, siku-sikunya ada di D. Sudut B-nya adalah 60 derajat. Dan sudut C-nya adalah 30 derajat. Nah, sisi D, B-nya adalah 1. Sisi B, C-nya adalah 2. Nah, bagaimana dengan sisi D, C atau C, D? Kita akan cari sisi C, D dengan pita goras. Oke, kita cari. Cari dengan pita goras berarti C, D sama dengan akar dari 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Sama dengan akar 4 dikurang 1. Sama dengan akar 3. Jadi, panjang D, C ini adalah akar 3. Ketika kalian sudah mengetahui semua sisinya dan sudutnya, kita akan mencari nilai trigonometri 30 derajat dan nilai trigonometri 60 derajat. Kita mulai dari yang 30 derajat terlebih dahulu. Untuk perbandingan trigonometri kan ada sin, ada cos, tan, yistu, cos, sekan, sesekan, dan tangan. Eh, kotangan. Kot, tan, kot, tangan. Nah, untuk yang 30 derajat dulu, berarti cari sin 30 derajat, cos 30 derajat, tan 30 derajat, cos 30 derajat, sekan 30 derajat, dan kotangan 30 derajat. Ini kita cari masing-masing. Masih ingat perbandingan nilai trigonometri hari minggu lalu? Ya, jadi untuk sin, cos, tan, itu rumusnya adalah demi, sami, desa. Demi, sami, desa. Nah, untuk kosek, sekan, dan kotan itu kebalikannya. Nah, kita cari dulu ini demi, artinya depan per miring. Di depan sudut 30 derajat itu adalah 1. Miringnya adalah 2. Berarti nilai sin 30 derajat adalah setengah. Terus cos 30 derajat, sampingnya adalah akar 3. Terus, miringnya adalah 2. Didapat setengah akar 2. Setengah akar 3. Oke, jadi cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Tangan 30 derajat, depan 30 adalah 1. Samping 30 adalah akar 3. Nah, karena ini penyebutnya dalam bentuk akar, kita rasionalkan. Jadi, kali akar 3 per akar 3. Kita dapat 1 per 3 akar 3. Jadi, tangan 30 derajat adalah 1 per 3 akar 3. Untuk cos 30 derajat, kita balik yang sinusnya. Jadi, 1 per 2, jadi 2 per 1. Nilainya adalah 2. Terus, second itu balik untuk yang ini, cos 30 derajatnya. Jadi, 2 per akar 3. Kita rasionalkan. Jadi, kaliin dengan akar 3 per akar 3. Kita dapat 2 per 3 akar 3. Untuk cos 30 derajat, kita balik tangan 30 derajatnya. Berarti, jadinya akar 3 per 1 atau akar 3. Nah, kita sudah punya sin 30 derajat, cos 30 derajat, tangan 30 derajat, cos 30 derajat, dan kot tangan 30 derajat. Sekarang, kita lanjut ke yang perbandingan trigonometri 60 derajat. Yang 60 derajat, kita buat di sebelah sini. Nah, di sini kita buat untuk yang 60 derajat. Jadi, kita buat dulu di sini. Sin 60 derajat, cos 60 derajat, tangan 60 derajat, kosek 60 derajat, sekan 60 derajat, dan kot tangan 60 derajat. Masih dengan rumus yang sama, perbandingan nilai trigonometri yang minggu lalu. Sin itu demi, berarti di depannya 60 derajat itu adalah akar 3. Berarti, akar 3 per miringnya adalah 2. Berarti, ini setengah akar 3. Cos 60 derajat, sami, sampingnya 60 adalah 1, miringnya adalah 2, setengah jadinya. Dan, 60 derajat, desa, depan 60 derajat adalah akar 3, sampingnya adalah 1. Berarti, jadinya akar 3. Kosek 60 derajat, kebalikan dari sin. Berarti, 2 per akar 3. Atau, kita rasionalkan. Kalikan dengan akar 3 per akar 3, jadinya 2 per 3, akar 3. Sekan 60 derajat, itu kebalikan dari cos, yaitu 1 per 2, jadi 2. Kosek 60 derajat, itu kebalikan dari tan 60 derajat. Jadinya, 1 per akar 3. Kita rasionalkan, kaliin dengan akar 3, per akar 3, jadinya 1 per 3, akar 3. Nah, kita sudah dapat nilai sin 60 derajat, sin 60 derajat, cos 60 derajat, tan 60 derajat, cos 60 derajat, sekan 60 derajat, dan kotan 60 derajat. Jadi, untuk perbandingan trigonometri sudut 30 derajat, dan 60 derajat, sudah kita dapatkan. Kita save dulu. Lanjut, kita bahas ya, perbandingan trigonometri sudut 45 derajat. Jadi, untuk perbandingan trigonometri sudut 45 derajat, kita akan menggunakan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang siku-sikunya itu sama sisi ya, jadi sama kaki ya, siku-sikunya disini, kita beri nama dulu. A, B, C, dan ini karena 90, ini sama kaki, jadi ini 45 derajat, dan ini 45 derajat. Karena sama kaki, anggap sisi-sikunya itu adalah 1. Di A, B-nya 1, B-nya 1, B-nya 1, berarti A-nya berapa? Kita cari pakai Pitagoras. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, sama dengan 2. Akar 2 jadinya. Berarti kita akan mencari sin 45 derajat, cos 45 derajat, dan 45 derajat, cos 45 derajat, second 45 derajat, dan kotan 45 derajat. Nah, ini masih sama rumusnya pakai yang demi, sami, desa. Oke, untuk yang sin 45 derajat, karena ini segitiganya, sudutnya keduanya 45 derajat, jadi bebas, mau dipandang dari A boleh, dipandang dari C boleh. Kalau kita 45 derajat, jadi di depan sudut 45 derajat adalah 1, berarti 1 per akar 2, miringnya akar 2. Rasional kan, kalikan akar 2 per akar 2, jadi didapat setengah akar 2. Untuk cos 45, sami, sampingnya adalah 1, miringnya adalah akar 2. Nah, ini sama, jadinya setengah akar 2. Tan 45, desa depannya 1, sampingnya 1, jadi nilainya adalah 1. Koseknya, kebalikan dari sin, jadinya akar 2 per 1, atau akar 2. Sekan, kebalikan dari cos, jadinya akar 2 per 1, atau akar 2. Kotan, kebalikan dari tan, tetap 1. Jadi, ini adalah nilai-nilai dari sudut 45 derajat. Lanjut ke perbandingan trigonometri sudut 0 derajat dan 90 derajat. Nah, untuk 0 derajat dan 90 derajat, kita akan menggunakan lingkaran di koordinat kartesius. Jadi, sebelumnya, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Konsep di lingkaran ini. Kita pakai warna lain. Jadi, di lingkaran ini, sudut pusatnya di 0,0. Lingkaran itu kan punya namanya jari-jari ya. Nah, ini adalah jari-jarinya. Kita tulis R. Nah, ini jari-jari R. Dari jari-jari ini, kita tarik tegak lurus ke sumbu X-nya. Nah, ini sumbu X. Ini sumbu Y. Berarti, ini adalah siku-siku. Kalian sudah lihat kan, ini bentuk segitiga siku-siku. Jadi, segini. Ini baru bentuk segitiga siku-siku jadinya. Jadi, panjang dari ujung jari-jarinya ini, sampai sumbu X itu adalah panjangnya adalah Y. Terus, kalau ini, panjangnya adalah X. Jadi, kita punya segitiga siku-siku yang siku-sikunya itu panjangnya X dan panjangnya Y. Dan sisi mirnya adalah R. Jadi, kita bisa buat perbandingan trigonometernya itu. sin, ini anggap alfa ya. Jadi, sin alfa, cos alfa, tan alfa, kita punya rumus. Demi depannya Y, miringnya R. Itu untuk sin alfa, yaitu Y per R. Kalau cos alfa, sampingnya X, miringnya R. Berarti, cos alfa, X per R. Tan alfa, itu desa depannya Y, sampingnya X. Berarti, tan alfa itu adalah Y per X. Nah, inilah yang digunakan untuk menentukan perbandingan trigonometri sudut 0 derajat dan 90 derajat. Oke, jadi kita mulai dulu dari yang 0 derajat ya. Yang 0 derajat. Untuk 0 derajat, kita gunakan titik di 1,0. Nah, di sini. Di titik 1,0. Itu adalah besar sudutnya 0 derajat. Ini sungguh X, sungguh Y. Untuk yang 0 derajat ya ini, kita gunakan titik 1,0. Jadi, satunya adalah X, nolnya adalah Y. Kita sudah punya X, sudah punya Y. Berarti, untuk R-nya, kita cari menggunakan Pitagoras. Y kuadrat ditambah X kuadrat. Berarti, kebalik juga boleh ya, karena penjumlahan bahwa kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan akar 1. Akar 1 adalah 1. Berarti, R-nya adalah 1. Nah, kita cari sekarang untuk nilai sin, kos, tannya. Kita cari sebelah sini. Sin, 0 derajat, kos, 0 derajat, tan, 0 derajat, kosek, 0 derajat, 0 derajat. Sekan, 0 derajat, dan kotan, 0 derajat. Untuk yang sin, 0 derajat, berarti kan rumusnya ini, Y per R. Y per R, berarti Y-nya adalah 0, R-nya adalah 1. Jadi, 0 per 1 adalah 0. Jadi, si 0 derajat adalah 0. Kos, 0 derajat, berarti X per R. X-nya adalah 1, R-nya adalah 1. Berarti, 1 per 1 adalah 1. Tan, 0, berarti Y per X. Y-nya adalah 0, X-nya adalah 1. Jadi, 0 per 1 itu 0. Nah, kosek, kebalikan dari sin, jadinya 1 per 0. Nah, ini 1 per 0 ini adalah tidak terdefinisi. Ada ya, yang penyebutnya 0. Jadi, ini tidak terdefinisi. Terus, sekan, 0 derajat, itu kebalikan dari kos, yaitu tetap 1. Kota, 0 derajat, itu kebalikan dari tan, 1 per 0 juga tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Oke, ini sudah dapat nilai perbandingan untuk sudut 0 derajat. Nah, kita sekarang cari untuk yang 90 derajat. Untuk yang 90 derajat, kita akan gunakan titik di 90 derajat. Nah, ini yaitu di titik 1, 0. Di 1, 1. Di 0, 1 maksudnya. Di ini berarti kan titiknya adalah 0, 1. X-nya adalah 0, Y-nya adalah 1. Nah, X-nya 0, Y-nya 1 berarti R-nya adalah sama. Pakai rumus, kita goras juga R, sama dengan akar X kuadrat, ditambah Y kuadrat, sama dengan akar 1, sama dengan 1. Ini sama, ini R-nya juga 1, jari-jari-jari-nya 1. Nah, kita bisa cari sekarang untuk yang 90 derajat. Di sini, saya akan tulis sin 90 derajat, cos 90 derajat, tan 90 derajat. Kosek 90 derajat, sekan 90 derajat, kotan 90 derajat. Ini masih sama pakai rumus yang Y per R, X per R, dan Y per X. Jadi, sin 90 itu rumusnya tadi apa? Sin 90 rumusnya Y per R, berarti Y-nya 1, Y-nya 1, R-nya 1, berarti sin 90 derajat adalah 1. Cos 90 derajat, X per R, berarti X-nya 0, R-nya 1, jadinya 0 per 1 adalah 0. Tan 90 derajat, Y per X, Y-nya 1, X-nya 0. Nah, ini adalah tidak terdefinisi. Terus, untuk kosek 90 derajat, kebalikan. Jadi, tetap 1, sekan 90 derajat, kebalikan cos 1 per 0. Jadi, tidak terdefinisi. Kotan 90 derajat, kebalikan dari tan, jadi 0 per 1, yaitu hasilnya adalah 0. Nah, ini kita sudah dapat nilai perbandingan trigonometri sudut 90 derajat. Sudah semua kita dapatkan dari 30 derajat, 60 derajat, 45 derajat, 0 derajat, dan 90 derajat. Dari hasil perbandingan trigonometri ini, kita akan buat kesimpulan, kita akan buat tabel-tabel tentang perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jadi, ini adalah bentuk tabelnya. Nah, ini bentuk tabelnya. Jadi, kita bisa tulis hasil-hasil yang tadi di tabel 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, nisin, kostan, kosek, sekan, kotan. Jadi, ini kita masukkan ke dalam tabel, dan tabel inilah yang akan kita gunakan untuk materi-materi selanjutnya. Ini harus kalian hafalkan, karena materi berikutnya akan selalu berpatokan dengan tabelnya ini. Oke, untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, Dibarikan suatu segitiga ABC, siku-siku di B, jika BC sama dengan 24, dan sudut A-nya adalah 60 derajat, hitunglah panjang AC dan AB. Terus yang B, hitunglah sin sudut C. Oke, kita kemudian. Kita bekerjakan gambar dulu segitiga siku-siku. Siku-sikunya kata di B, berarti ini A, B, C. Panjang BC adalah 24, terus sudut A-nya adalah 60 derajat, hitunglah panjang AC dan AB. Oke, kita punya sudut 60 derajat, berarti kita bisa gunakan nilai trigonometri yang sudah kita dapatkan tadi. Untuk nyari sisi samping dan sisi miring, kita bakal menggunakan sin dan kos. Jadi, sin 60 derajat itu kan rumusnya kalau sin demi depan per miring. Nah, sin 60 derajat tadi nilainya berapa? Coba kita lihat ada sin 60 derajat. Nah, ini sin 60 derajat setengah akar 3. Berarti kita bisa buat akar 3 per 2. Akar 3 per 2 sama dengan depannya adalah, depan 60 derajat adalah 24. Menyeringnya yang ditanya adalah AC. Nah, kita kali silang ini. Berarti akar 3 AC sama dengan 24 kali 2, 48. Nah, ini berarti AC sama dengan 48 per akar 3. Rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Kita dapatkan 48 per 3 akar 3. Atau, sederhananya adalah 16 akar 3. 48 dibagi 3 adalah 16. Jadi, panjang AC adalah 16 akar 3. Nah, sekarang untuk mencari panjang AB. Panjang AB kalian bisa pakai kosinus, bisa pakai tangan. Bebas saja, boleh saja. Jadi, kalau misalkan kita pakai kosinus. Jadi, kos 60 derajat itu kan samping per miring. Samping per miring. Jadi, kos 60 itu berapa? Kita cari. Kos 60 itu adalah setengah. Nah, ini kos 60 setengah. Kita tulis. 1 per 2 sama dengan sampingnya adalah yang ditanya, yaitu AB. Miringnya yang sudah kita dapatkan tadi. 16 akar 3. Jadi, kita kali silang ini atau enggak. Langsung 16 akar 3 per 2 sama dengan AB. Jadi, kita dapat 8 akar 3 sama dengan AB. Jadi, panjang AB adalah 8 akar 3. Nah, untuk mencari sudut C. Oke, sin C. Sin C. Nah, ini. Sin C. Sin C kan kita enggak tahu kan sudutnya berapa. Nah, jadi kita bisa pakai rumus depan per miring. Tapi, sebenarnya kita bisa nentukan sudut C ini dengan cara... Ini dua cara ya. Kalian bisa nentukan sudut C ini dengan cara... 180 dikurang 90 dikurang 60 derajat. Kita dapat 30 derajat. Berarti sin 30 derajat, kalian bisa lihat di tabel, yaitu nilainya setengah. Nah, kalau kalian enggak mau nyari sudutnya berapa, langsung aja sin sudut C itu adalah depan per miring. Jadi, depan sudut C-nya itu adalah AB. AB-nya nilainya adalah 8 akar 3. Miringnya adalah AC, yaitu 16 akar 3. Disederhanain juga dapat nilainya setengah. Kalian bisa pakai cara yang mana saja. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Hitunglah nilai dari sin 60 derajat kos 30 derajat ditambah sin 45 derajat kos 60 derajat. Nah, ini tinggal kalian menggunakan tabel perbandingan trigonometrian tadi. Kita langsung saja kerjain ya. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Tulis kali, kos 30 derajat adalah setengah akar 3 juga. Ditambah sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Kos 60 derajat adalah setengah. Nah, ini tinggal kalian kalikan dulu baru jumlahkan. Jadi, kali ini hasilnya 1 per 4 akar 9 atau kali 3 ditambah 1 per 4 akar 2. Jadi, kita punya 1 per 4 dalam burung 3 ditambah akar 2. Nah, inilah nilai dari sin 60 derajat kos 30 derajat ditambah sin 45 derajat kos 60 derajat. Itu adalah contoh soal yang sudah kita bahas. Untuk latihan lebih lanjut, kalian bisa kerjakan uji kompetensi 3.